MW alias Begu ditangkap oleh personel Porres Samosir saat berada di kota Tebing Tinggi. Penangkapan dilakukan di dalam bus saat pelaku hendak kabur ke Pekanbaru. Pelaku terpaksa ditembak petugas pada bagian kakinya karena melawan petugas saat berusaha kabur. Pelarian pelaku ini berakhir setelah sekitar 10 hari dirinya kabur dari kejaran petugas. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri berinisial JG dan HK. Di sebuah hotel di Kabupaten Samosir pada tanggal 11 Juli lalu. Pembunuhan diketahui saat anak korban melihat orang tuanya bekerja mengelola hotel ditemukan meninggal. Dari penyelidikan kepolisian diketahui sepeda motor dan uang milik korban dibawa oleh pelaku. Pelaku merupakan pekerja di hotel yang sama dengan kedua korban. Pihak kepolisian mengungkapkan motif pembunuhan ini dilatari karena pelaku yang sakit hati terhadap para korban. Saya mendengar informasi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, si tersangka mengakui perbuatannya. Kemudian, saya langsung interogasi kepada tersangka apa motifnya. Laku dikenai dengan pasal pembunuhan berencana dan perampokan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara sumur hidup. Tim meliputan Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara